Intro Ketika mendengar bahwa Yohanes pembaktis ditangkap Yesus menyingkir ke Galilea Ia meninggalkan Nasaret dan diam di Kapernaum Di tepi danau di daerah Sebulon dan Naftali Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya Tanah Sebulon dan Tanah Naftali Jalan ke laut daerah seberang Sungai Yordan Galilea wilayah bangsa-bangsa lain Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut Telah terbit terang Sejak waktu itu Yesus memberitakan Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat Dan memberitakan injil kerajaan Allah Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria Dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya Yang menderita berbagai penyakit dan sengsara Yang kerasukan yang sakit ayan dan lumpuh Lalu Yesus menyembuhkan mereka Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis Dari Yerusalem Dari Judea dan dari seberang Jordan Demikianlah injil Tuhan Terhujurlah Kristus Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Apa yang terjadi oleh Peristiwa penangkapan Yohanes Pembaktis Membuat pengalaman hidup para murid Baik murid Yesus Maupun murid-murid Yohanes Tentu mengalami sedikit kegalauan Kenapa? Karena orang-orang yang mereka anggap akan Menjadi penolong dalam kehidupan mereka Kemudian ditangkap Dan itu adalah peristiwa pahit Peristiwa tidak mengenakan Juga Yesus yang kemudian harus pergi ke daerah yang baru Yang tidak dikenalnya sama sekali Itu kemudian juga menjadi pengalaman yang sulit Sama seperti kalau misalnya Ada diantara kita yang Bekerja lalu dipindahkan ke tempat kerja baru Akan ada proses penyesuaian Yang baru pula Itu membutuhkan Banyak pengorbanan dan kemudian penyesuaian Maka Ada kisah tentang Tiga pohon di Yerusalem Yang Sama-sama memiliki Cita-cita yang berbeda Pohon pertama Bercita-cita Dia ingin menjadi satu Kota yang Terindah di dunia Sehingga raja-raja Memiliki harta berendah Perhiasan yang termahal di dunia Disimpan di dalam kota Itu Itulah salah satu Cita-cita dari kayu pertama Lalu Pohon yang kedua Bercita-cita Supaya Ia kelak menjadi sebuah Kapal besar Yang kemudian akan mengangkut semua raja-raja Di dunia ini Untuk berkeliling Bertamasya Dan Kemana saja mereka mau Dan pohon ketiga Bercita-cita Ingin menjadi Pohon yang Paling tinggi di dunia ini Dalam perjalanan Waktu setelah mereka Menjadi besar Sudah waktunya Ditebang Ternyata Pohon pertama itu Ditebang Dan bukannya menjadi Satu Tempat kota Emas yang kecil Sederhana saja Tidak juga Malahan menjadi Satu kota Tempat Untuk memberi makan ternak Pohon kedua Setelah ditebang Bukannya menjadi Kapal yang besar Yang indah Cantik Tetapi dia malah menjadi Kapal nelayan Yang bau Bau ikan Juga bentuknya Tidak terlalu indah Kecil Sederhana Dan pohon yang ketiga Malah ditebang Bukannya jadi Apa-apa Hanya tergeletak Begitu saja Di hutan Dan tidak Diapa-apakan Setelah ditebang Jadi nasib Ketiga pohon itu Cita-citanya Sepertinya Tidak tercapai Ada begitu Banyak kekecewaan Dalam diri Kayu-kayu Yang sudah Ditebang Itu Tapi tidak lama Kemudian Kisah itu Kemudian berlanjut Bahwa Kotak pertama itu Yang jadi Tempat makanan ternak Kemudian suatu malam Ada seorang Yang Suami Eh ada Satu pasang Suami istri Datang ke situ Mereka melahirkan Di kandang itu Lalu Kemudian Bayinya Anaknya Dibaringkan Di dalam Kotak makanan itu Yang seperti Palungan itu Dan Lama kemudian Datang raja-raja Dari timur Menyembah Anak yang lahir Di situ Dan mengatakan Dia adalah Raja segala raja Ternyata Dia adalah Sang penyelamat Yesus Kristus Jadi Kayu itu Merasa Begitu bangga Sekarang bahwa Dia bukan saja Kotak kemas Tapi telah Tempat Menjadi Tempat Pembaringan Sang juru selamat Dan Kayu kedua Sepanjang tahun Dia menyesali Hidupnya Jadi Perahu nelayan Yang bau ikan Bau busuk Tiba-tiba Suatu hari Ada seorang Pengkotba Datang Dan berkotba Dari atas Perahu itu Dan bahkan Dia pernah dipasih Oleh Para nelayan Berlayar Di tengah malam Dan tiba-tiba Seorang yang Terbaring Di muritan Kapal Bangun Menghardik Angin Dan mengatakan Tenanglah Dan Para nelayan Menyembahnya Dan mengatakan Tuhan Kami tahu Bahwa Engkau Sungguh-sungguh Anak Allah Maka Sadarlah Kayu itu Bahwa Dia telah Membawa Berkeliling Seorang Putra Allah Dan Kayu ketiga Yang dibiarkan Pada suatu Masa Ketika ada Seorang Penjahat Hendak Disalibkan Datanglah Para prajurit Mengambil Kayu itu Memikulkannya Pada Seorang Yang dikatakan Dia penjahat Lalu Dia dipikul Ke atas Gunung Golgota Dan di Gunung Golgota Dia Ditinggikan Bersama Orang Yang dianggap Penjahat Itu Setelah Orang Itu Mati Di Kayu Salib Orang Mengatakan Dia Sungguh-sungguh Putra Allah Saudara-saudara Terkasih Tiga Pohong Itu Kemudian Di Balik Peristiwa Yang Sepertinya Tidak Tercapai Cita-citanya Ternyata Justru Memperoleh Yang Lebih Dari Yang Mereka Alami Sepanjang Masa Pandemi Ini Kita Tentu Juga Merasakan Begitu Banyak Kesulitan Ada Begitu Banyak Yang Tidak Dapat Kita Alami Secara Baik Seharusnya Menurut Pikiran Kita Dan Saudara-saudari Terkasih Saya Pernah Berdiskusi Dengan Beberapa Umat Yang Datang Kepastoran Dan Mereka Mengatakan Meskipun Dalam Suasana Sulit Pastor Di rumah Ketika Kain Berkumpul Bersama Dengan Anak-anak Dan Keluarga Kami Mulai Memahami Bahwa Bagaimana Mendampingi Anak-anak Itu Lebih Terasa Kami Lebih Melihat Bahwa Apa Yang Sebenarnya Minat Anak Kami Misalnya Yang pertama Yang kedua Dan yang ketiga Lebih Nampak Lebih Jelas Dilihat Dan Suasana Di keluargaan Lebih Terasa Maka Meskipun Dibalik Pandemi Sepanjang Masa Tahun 2020 Sampai Masuk 2021 Ini Kita Tetap Merasakan Penyertaan Tuhan Itu Itulah Yang terjadi Dalam Injil Hari Ini Orang-orang Yang kemudian Di Kapernaum Itu Ketika Mereka Hanya Mendengar Yesus Ketika Yohanes Pembaktis Ditangkap Kemudian Justru Sang Juru Selamat Itu Hadir Di Tengah-tengah Mereka Dan Dikatakan Bahwa Orang-orang Yang Menderita Kekurangan Keadaannya Buruk Dibawa Kepada Yesus Mereka Yang Sakit Gerasukan Sakit Ayan Lumpu Dan Sebagainya Dibawa Kepada Yesus Dan Mereka Diselamatkan Harapan Harapan Kita Di Tahun 2021 Ini Yesus Pun Hadir Di Tengah-tengah Kita Semua Di Keluarga Kita Masing-masing Di Dalam Komunitas Kita Ruhun Parofi Dan Seterusnya Semoga Dia Menyertai Kehidupan Kita Tuhan Membantu Seterusnya 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 Seterusnya